Karena ditolak saat ini mengganti nama, seorang pemuda di Seragen, Jawa Tengah tegam menganiaya ibunya hingga tewas. Meski kerap mengalami gangguan kejiwaan, tersangka tetap diproses hukum karena saat kejadian dalam keadaan sehat. Hendrianto, warga Seragen, Jawa Tengah menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan ibu kandungnya sendiri, Daliem. Dalam rekonstruksi diketahui, tersangka membunuh hanya karena kesal, permintaan ganti nama ditolak korban. Dalam pemeriksaan diketahui, Hendrianto sempat empat kali dirawat di rumah sakit jiwa karena menderita gangguan kejiwaan, kambuhan. Namun menurut polisi, hasil observasi rumah sakit jiwa menunjukkan pada saat melakukan penganiayaan, tersangka dalam kondisi sehat dan sadar. Korban dan tersangka berkomunikasi meminta namanya untuk diganti. Namun si korban menolak agar nama itu tidak diganti. Namun setelah ditolak, si korban akhirnya si tersangka. Si tersangka akhirnya emosi. Kemudian melakukan pemukulan ke beberapa bagian tubuh si ibunya, sehingga ibunya tidak sadarkan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat Hendrianto dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!